Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV Kita beralih ke Kediri, pemirsa seorang residivis kambuhan kembali harus mendekam di rumah tahanan Mapalsek Nadilui, Kabupaten Kediri Remaja 19 tahun ini dibekuk setelah aksinya membobol sekolah dasar Wonorjo, Nadilui terbongkar meski sempat buron selama 2 bulan Empat kali mendekam di Jeruji Besi tak membuat Andri Agung jerah Warga Bulurejo, desa Rembang Kepuh, Kecamatan Nadilui, Kabupaten Kediri ini kembali beraksi dalam sejumlah penjurian Terakhir, mereka membobol sekolah dasar Wonorjo, desa setempat seorang diri Aksinya terbongkar dan polisi meringkusnya setelah sempat buron selama 2 bulan Dalam aksinya itu, Andri membawa kabur uang tabungan siswa dan hasil penjualan di kantin kejujuran dengan total 3 juta rupiah Ia masuk menggunakan besi yang ditemukan di sekitar lokasi Setelah obeng yang dibawanya gagal mencongkel pintu sekolah dan ruang kelas 5 Caranya kamu masuk bagaimana? Lewat pintu depan Lewat pintu depan Habis itu lewat pintu belakang Habis itu lewat pintu belakang Caranya masuk bagaimana? Dicongkel Dicongkel Pakai apa nyongkelnya? Pakai apa? Pakai obeng Bisa enggak pakai obeng? Enggak Enggak berhasil Terus kamu buka pakai apa? Pakai apa? Besi ini? Besi ini? Obeng ini obengnya siapa? Oleh itu obengnya Obengnya kamu ya? Di bawah dari rumah Terus besi ini dari mana kamu dapat? Dari sekolah Dari sekolahan? Punya siapa? Punya sekolahan Punya sekolahan? Di mana kamu nemu? Di dekatnya kot Kini Andri tengah menjalani pemeriksaan di Mapolsek Ngadiluih Dalam pemeriksaan itu residivis ini diketahui juga membobol konter HP Dan mencuri kotak amal di Masjid Arrohman Desa Krian Pelaku ini adalah residivis yang sudah empat kali keluar masuk di LP dalam perkara yang sama Dari hasil penangkapan tersebut pada tanggal hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 Tersangka berikut barang buktinya berhasil kita amankan Kemudian kita melakukan pemeriksaan Dari hasil pemeriksaan mengembang ada dua TKP yang lain Yaitu di Munsyola Dusun Purwokerto dan di Konter HP Jalan Profesor Dr. Busopo Ini sudah spesialisnya ya? Sudah sering kali ya? Sudah tiga kali, eh empat kali Empat kali masuk Ini yang terakhir Yang terakhir ini ada tiga LP Andri kini harus kembali meringkuk di tahanan Mapolsek Ngadiluih Ia terancam di Jerat Pasar 363 KUH Pidana Tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara Dari Kediri Yanwardi di KSTV Dan klik lonceng Biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV